Memberi bukan melulu soal materi. Tapi dengan memberi, itu artinya kita peduli. Sekaligus menguji keikhlasan hati kita. Sekaligus menguji keikhlasan hati kita. Karena hijrah itu mudah, ayuh hijrah finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati dan diberkai oleh Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan itu artinya bahwa kita hambanya mendapatkan fasilitas waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri, meminta maaf kepada Allah SWT. Jika apa yang telah kita perbuat di waktu yang masa lalu, masih ada kesalahan dan masih ada hal-hal yang kurang tepat dalam perilaku hidup kita atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah menyampaikan Barang siapa yang mau yang melaksanakan puasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberi ampunan kepadanya. Hal-hal yang terdahulu diampuni. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Bulan maghfirah ini sesungguhnya dalam satu kitab yang disebut, kitab mafatih kurizki, ada kaitannya ketika kita sudah diampuni dosa-dosanya dan kita tidak melakukan satu pun kesalahan di masa lalu itu namanya kita melakukan istighfar. Minta maaf kepada Allah. Itu termasuk min ahami mayus tangzalu bihi ar-rizku al-istighfar. Bahwa yang paling penting rizki bisa diturunkan itu karena istighfar kita. Istighfar itu penting. Istighfar tidak hanya dengan lisan saja. Tapi al-istighfar bil-lisani wal-fi'li. Dengan lisan kita, kita ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ringan ketika diucapkan. Tapi ketika kita laksanakan. Kita laksanakan dengan bil-fi'li. Maka kita sesungguhnya tidak akan melakukan kesalahan dan dosa apapun ke belakang. Yang sudah di belakang. Nah, kalau kita sudah mampu melaksanakan istighfar bil-kawli dan istighfar bil-lisani. Ini, Allah akan menurunkan rezekinya. Maka ketika kita puasa di musim yang pandemi covid-19 semacam ini. Mungkin beberapa usaha kita itu ada kendala karena persoalan covid. Perbanyaklah istighfar. Karena Allah menyampaikan dalam sebuah firmannya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Yursilis sama'a alaikum midroro. Wayumtidkum bi amwali wabanina wayaja'allakum jannati wayaja'allakum anharo. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, mintalah maaf kepada Allah, kepada Tuhanmu innahu kana ghafaro. Karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Kalau kita sudah melaksanakan istighfar yang salah-salah dibenerin bil-kawli wal-fi'li. Maka yursilis sama'a. Allah akan mengirim dari langit. Alaikum midroro. Wayumtidkum bi amwali. Akan mengirim dari langit. Berupa kalau butuh hujan akan dikirim hujan. Butuh air akan dikirim air. Wayumtidkum bi amwali. Dan akan menambah harta benda kalian semuanya. Wabanina. Kalau belum punya anak juga akan dikaruniai anaknya. Wayaja'allakum jannati wayaja'allakum anharo. Dan Allah akan menciptakan sorga. Wayaja'allakum anharo. Dan sungai-sungai yang mengalir. Inilah sesungguhnya ajaran istighfar. Maka kiai-kiai zaman dulu. Termasuk Hasan Basri. Al-imam Hasan Basri. Dan termasuk juga wafiri wayatin seh. Atau imam Robi bin Sobi. Ketika. Ata. Rijalun yaskuna anwaan. Fa'amarohum bil istighfar. Ketika. Ada orang mengadu. Saya lagi susah usahanya. Saya lagi punya persoalan. Saya lagi. Anak saya. Lagi ada persoalan. Usaha saya lagi. Belum bisa jalan. Karena covid. Karena apa. Jawabnya para kiai. Para masai. Para imam terdahulu. Fa'amarohum bil istighfar. Maka mereka memerintahkan dengan istighfar. Inilah sesungguhnya. Apa yang. Para masai. Para kiai. Para ulama ushalih. Salafus shalih. Mengajarkan kepada kita. Khususnya pada bulan yang istimewa. Yaitu bulan Ramadan. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena ini termasuk. Min aham mima yustang zalubihi ar-rizku. Karena ini adalah sesuatu yang paling penting. Dengan istighfar. Dengan tobat. Itu menjadi pintunya rejeki. Mudah-mudahan para pemeriksa. Dikaruniai dan dibukakan pintu-pintu rejeki. Dan insyaallah yang mendengarkan. Ini kita bisa mendapatkan rejeki dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang tambah berkah. Tambah berkah. Tambah berkah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul mu'afiq ila aqwa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi bukan melulu soal materi. Pak! Standartnya! Tapi dengan memberi. Itu artinya kita peduli. Sekaligus menguji keikhlasan hati kita. Karena setiap niat baik akan membawa keberkahan. Karena hijrah itu mudah. Ayuh hijrah finansial. Masih ragu menjadi pendana halal? Ketahui 6 keuntungan menjadi pendana halal di danasyariah.id berikut ini. 1. Mudah semudah berbelanja online. Pengalaman memproduktifkan dana semudah berbelanja online bisa anda dapatkan di danasyariah.id. 2. Imbal hasil yang tinggi setara 15-20% per tahun. Imbal hasil tinggi berasal dari margin keuntungan penjualan properti. Dan kami memastikan setiap proyek yang anda danai dapat memberikan imbal hasil terbaik untuk mendana. 3. Legal dan aman. Tak perlu khawatir. Legalitas kami sudah dijamin karena berizin dan diawasi oleh OJK. Serta tersedia anggunan fix aset properti dari penerima pendananya. Dan dapat dipastikan setiap unit proyek yang akan anda biayai sudah ada pemesan atau pembelinya. 4. Pendanaan terjangkau mulai dari 1 juta. Dengan 1 juta rupiah anda sudah bisa mendanai sebuah proyek properti dan mendapatkan imbal hasil setiap bulan. 5. Pendanaan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Lebih nyaman dalam pendanaan bersama kami karena dana dikelola dengan sistem sesuai dengan syariah. Dan dana syariah.id diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DSN MUI. 6. Terima imbal hasil setiap bulan. Tidak perlu menunggu lama karena terhitung 1 bulan dari pendanaan, anda sudah bisa mendapatkan imbal hasil yang akan berulang setiap bulan sampai tenor pendanaan berakhir. Bagaimana? Sudah yakin untuk menjadi pendana halal bersama dana syariah.id? Daftar sekarang dan kelola dana anda dengan lebih baik. Ayo hijrah finansial!